Ojo ke susu atau jangan terburu-buru dalam mengambil pilihan Capres kembali dilontarkan Presiden Jokowi Dodo kepada para relawan terkait pilpres mendatang. Ini bukanlah pesan pertama soal jangan terburu-buru yang disampaikan Jokowi pada relawan. Pesan kemarin juga disampaikan berdekatan dengan momen kebersamaan Jokowi dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Untuk mengulas makna hingga gestur politik Jokowi terkait dengan pilpres kita ulas bersama peneliti CSIS Arya Fernandez. Selamat petang, Mas Arya. Selamat petang, Mas Ibrahim. Apa kabar? Mas Arya, Ojo ke susu kembali dilontarkan oleh Presiden Jokowi untuk kali ini. Ini penegasan atau ada maksud apa menurut Anda, Mas Arya? Baik, saya kira setiap tindakan dan manuver politik Pak Jokowi harus dibaca dan dilihat sebagai respon terkait situasi politik yang tengah terjadi. Dan saya melihat setidaknya ada pernyataan Ojo ke susu itu di latar belakangi terkait tiga situasi politik yang tengah terjadi. Yang pertama, sejak ada sinyalemen bahwa Pak Jokowi berdekat kepada Pak Ganjar, kepada Pak Prabowo maksudnya, itu di level relawan itu terjadi pembelahan. Jadi, sejumlah relawan ada yang secara terang-terang itu menyatakan dukungan kepada Pak Ganjar, tetapi sebagian yang lainnya juga menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo. Jadi, situasi relawan yang terbelah dan mungkin beberapa simpul-simpul relawan yang tidak bisa dikontrol oleh Pak Jokowi itu mendorong juga Pak Jokowi akhirnya memberikan pernyataan publik untuk tidak terburu-buru dalam menentukan pilihan politik. Yang kedua, situasi kedua saya kira adalah, kalau kita lihat kembali sejumlah publikasi survei yang dirilis dalam satu bulan terakhir, itu kan menunjukkan sebenarnya peta politik di antara kompetisi Capres ini, terutama di dua besar, yaitu Pak Ganjar dan Pak Prabowo, itu masih sangat ketat. Dan selisihnya juga berada di kisaran 3-5 persen, yang membuat kita belum sepenuhnya tahu siapa yang sebenarnya unggul. Karena beberapa masih dalam batas margin of error. Jadi, situasi yang ketat itu juga karena Pak Jokowi merasa sadar bahwa... Yang ketiga apa, Mas Arya? Yang ketiga saya kira merespon terkait tensi politik yang mulai memanas ya. Terutama kita belakangan melihat BDI Perjuangan, mulai secara terang-benerang memberikan kritik pedas kepada Pak Prabowo, misalnya dalam program Food Estate ya. Dan juga kritik terhadap BDIP juga melontarkan kritik yang meminta misalnya Pak Prabowo tidak mengklaim dukungan kepada Pak Jokowi. Jadi, tiga kondisi itulah yang menurut saya mendorong Pak Jokowi untuk mengambil, untuk memberikan pernyataan politik. Mas Arya, tadi di situasi pertama, jadi ada kesan emang ini untuk menahan relawan agar tidak tergesa-gesa seperti itu ya, Mas Arya? Ya, saya kira Pak Jokowi ingin menunjukkan kepada publik dan kepada relawan bahwa kontrol terkait, Pak Jokowi masih pegang kontrol atau kentali penuh terhadap relawan. Tapi tadi disampaikan Mas Gibran, Mas Arya, tadi disampaikan Mas Gibran, katanya kalau relawan semakin ditahan, ini semakin liar katanya. Ya, itu menunjukkan, ya memang, memang situasinya sekarang belum sepenuhnya juga Pak Jokowi bisa menahan relawannya. Karena kita tahu, relawan politik Pak Jokowi memang situasinya terbelah. Terbelah dua, ada yang kekubunya Pak Prabowo, ada yang kekubunya Pak Ganjar, mungkin juga ada yang kekubunya Pak Anies. Jadi, Pak Jokowi seperti kehilangan, quote-unquote, kontrol terhadap relawan, itu yang membuat Pak Jokowi kemudian memberikan pernyataan bahwa Wojoko Susu tunggu komando dari Pak Jokowi. Mungkinkah ini pesannya justru untuk partai politik, misalkan PDIP, atau Gerindra kah? Ya, dalam situasi ketiga, memang ada usaha dari Presiden dan Pak Jokowi juga untuk menahan situasi yang mulai memanas. Karena kan baik Gerindra dan PDI Perjuangan sama-sama berada di koalisi pemerintahan. Tapi belakangan kan PDI Perjuangan mulai secara lugas dan keras melakukan kritik kepada partai Gerindra dan Pak Prabowo yang misalnya terkait program Food Estate, begitu juga soal dukungan dari Pak Jokowi. Jadi, mungkin ini cara juga untuk meninginkan situasi yang sudah mulai memanas. Kalau soal atraksi yang belum selesai, jadi ini perkiraan atraksi seperti apa nanti akan muncul sampai masa pendaftaran tiba, Mas Arya, menurut Anda yang disampaikan Pak Jokowi? Ya, saya kira masih ada beberapa kartu trof yang dimiliki oleh Presiden Jokowi, terutama dalam hal misalnya penentuan Cawapres. Baik Cawapres yang berada di kubunya, terutama di kubunya Pak Prabowo tentunya. Karena kalau kita lihatkan sekarang semua partai koalisi pemerintahan di luar PDIP itu berada di kubunya Pak Prabowo. Jadi, Pak Jokowi saya kira masih punya kartu trof untuk melakukan atraksi atau manuver politik terkait Cawapres. Baik. Mas Arya Fernandes, peneliti CSIS, terima kasih telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini.